Nah, kita buka baru sekitar 3 bulan. 3 bulan ini kita menonjolkan untuk konsep itu Gasebo ada itu kan kita menonjolkan kesan yang lawas gitu. Nah, kita kebetulan itu kan ada view di pinggir sungai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra DMTV. Kali opak yang berada di wilayah Yogyakarta menjadi cerita yang melegenda penuh aroma mistis dan simbol sakralitas masyarakat dengan sepirit yang terkandung dari nilai historis. Sungai ini menjadi satu kesatuan sosial dalam kultur Mataraman. Fungsi sungai secara alami dan juga rekayasa manusia di dalamnya untuk berbagai keperluan dan kepentingan telah melahirkan cerita indah bahkan fenomenal dari masa ke masa. Salah satu cerita indah kali ini kita hadirkan dari Resto Kopi Padas yang ada di tepian Kaliopak di sisi timur Jembatan Bundong atau sebagian lagi ada yang menyebut dengan Jembatan Soka. Resto Kopi Padas ini tepatnya di Dusun Soka, Desa Siloharje, Kecamatan Bundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Resto ini dipatasi oleh Kaliopak di sisi utaranya, sementara sisi selatan dan timur dipatasi oleh perbukitan selatan yang tersusun oleh batuan vulkanik dan dikelompokkan ke dalam jalur pegunungan Batu Ragung. Morfologi perbukitan, lembah sungai, dan dataran bundong menjadikan dekorasi alam yang sangat indah dinikmati dari Resto Kopi Padas ini. Kopi Padas menghadirkan suasana romantis terlebih pada sore hari. Kehangatan alam dan tenangnya aliran Kaliopak serta corak bangunan khas Jawa dengan balutan aksesoris kain pada setiap kasebo-kasebo membuat wansah sahdu kian kental. Resto Kopi Padas dilengkapi dengan musola dan toilet pada sisi pintu masuk yang berhadap-hadapan dengan tempat kasir dan reservasi. Sisi barat dan timur bejajar bangunan khas Jawa berupa cuklu yang bisa menampung pengunjung rompongan dengan aksesoris sepeda on-tel jadul maupun becak. Dari bangunan-bangunan ini, pengunjung bisa menikmati indahnya panorama alam serta segarnya angin yang berhembus karena tidak terdapat dinding penghalang. Terdapat juga panggung lengkap dengan sound system yang bisa dimanfaatkan untuk live musik maupun karaoke. Beberapa spot foto juga dihadirkan di sepanjang bibir tepi bangunan sisi utara yang tingginya sekitar 7 meter dari dasar lembah Kaliopak yang tersusun dari batu padas yang merupakan produk Gunung Merapi Muda. Selain di bangunan Joglu maupun di dalam kasebo-kasebo, pengunjung bisa menikmati hidangan di bangku-bangku luar bangunan. Spot nongkrong terbaik berada di sisi timur panggung. Dari sini aliran Kaliopak bisa terlihat utuh dengan deretan bukit, gir kuning hingga gunung becari di kejauhan. Resto Kopi Padas menawarkan aneka menu ikan baik goreng maupun bakar dengan kisaran harga mulai Rp12.000 hingga Rp17.000. Spesial grameh berkisar mulai harga Rp60.000 hingga Rp75.000. Untuk udang dan cumi berkisar mulai harga Rp15.000 hingga Rp27.000. Selain itu, tersedia juga aneka jemilan dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp18.000. Sementara untuk minuman, tersedia kopi maupun non-koffi. Untuk aneka kopi, harga berkisar dari Rp10.000 hingga Rp20.000. Sedangkan non-koffi berkisar dari Rp5.000 hingga Rp23.000. Selain kuliner, Resto Kopi Padas ini juga menyediakan homestay dan melayani jual beli bahan rumah lawasan di workshop yang terletak di depannya pada sekitar area parkir mobil. Selamat sore, Mas Toto. Ya, selamat sore. Kita terkejut ini, Mas. Ketika melewati kretek, kemudian mau ke arah tempat-tempat wisata seperti Gua Jepang ini kok ada semacam kafe unik dengan banyak gazebo dan ada yang berkain kita lihat kok menarik sekali ini sebenarnya mulai didirikan sejak kapan dan konsepnya apa kira-kira yang diusung, Mas? Ya, kita dari membangun ya dari bulan itu 2019 2019 2019 Ya, itu udah 2 tahun lebih itu Nah, kita buka baru sekitar 3 bulan 3 bulan ini kita menonjolkan untuk konsep itu gazebo ada itu kan kita menonjolkan kesannya lawas gitu Nah, kita kebetulan inti kan ada view di pinggir sungai itu terus kita mengangkat namanya Kopi Padas sejarahnya kan sini kan dulu memang terkenalnya desanya Padas desa Padas kemudian untuk kopi sendiri kira-kira varian diambil dari daerah Manaja, Mas ya, kopi itu dari segala ada segala bari ada itu dari Purworojo ada itu baik kemudian untuk menu andalanya, Mas kira-kira yang ditawarkan dari Kopi Padas ini yang menjadi unggulan atau yang paling diminati oleh pengunjung kira-kira menu apa, Mas? Ya, kita menonjolkan menu di grameh grameh ya, grameh itu terus segala macam masakan itu dari ayam rambung itu kemudian kemudian ulang-ulang desa juga tersediakan iya melampir desa iya itu komplet kemudian kita baca tadi ya di icon dari Kopi Padas ini juga tertera disitu homstay nah ini menarik sekali karena sebagai pendukung wisata terutama di area paraktites kemudian ada homstay tentunya sangat mendukung sekali ini mas Tato nah kira-kira untuk rate permalamnya di bandrol berapa mas Tato permalam untuk homstay itu bandrolnya 550 550 mitra DMTV ini dengan harga segitu dengan pemandangan yang begitu indah di tepian lembah sungai opak dengan latar belakang pegunungan selatan dengan pemandangan panorama yang sangat cantik harga segitu tentunya murah sekali dibandingkan dengan anonsa yang dihadirkan kemudian mas Tato ini kira-kira harapannya kepada mitra DMTV apa mas atau mungkin ada kuat atau apa nanti kalau mau berkunjung ke paraktites atau ke kua Jepang untuk melihat sejarah-sejarah yang tinggalan dari zaman perang dulu ya itu itu bisa member di kopi padas ini nah mitra DMTV seperti yang mas Tato ungkapkan ini memang rugi kalau tidak singgah atau mampir di kopi padas ini karena memang jalur strategis dari Gua Cermai Moko Pantai Selatan dan wisata-wisata ketinggian yang ada di Kretek Bantul ini sangat disayangkan kalau tidak singgah di kopi padas ini terima kasih mas Tato atas interaksinya pada sore hari ini semoga makin banyak dikenal makin banyak yang berkunjung ke sini sehingga bisa menggulirkan roda perekonomian khususnya di wilayah Pundung ini mas Tato terima kasih mas Tato Resto Kopi Padas ini berdekatan dengan obyek-obyek wisata seperti Pantai Parang Tritis Gua Sunan Mas Gua Jepang dan Gua Cermai sangat disayangkan apabila tidak menyepatkan mampir untuk ngopi makan atau menginap di tempat yang sangat lindah ini Resto Kopi Padas buka mulai pukul 12 siang hingga pukul 22 waktu Indonesia berat nah mitra DMTV demikian tentang Resto Kopi Padas yang merupakan support kuliner baru dengan nuansa romantis dan sahdu di tepi kali opak yang legendaris di Yogyakarta Selatan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati